Nah, ini kalau di Taiwan namanya Hei Mo'e Chow Chiang. Hei Mo'e itu jamur kuping, terus chiang itu jahe. Jadi, jamur kuping, oseng jahe. Enak banget, mantep banget rasanya, enak banget ya. Assalamualaikum semuanya. Nah, hari ini saya mau masak jamur kuping ya. Jamur kuping dimasak jahe sama bawang perih. Nah, bahannya ya jamur kuping setukupnya, terus jahe, terus ada bawang perih. Nah, sebelum dimasak jamurnya saya akan cuci bersih dulu. Terus, ini kalau di Taiwan namanya Hei Mo'e Chow Hei Mo'e. Yuk kita masak. Nah, pertama ya jamurnya ujungnya sini. Kita akan gunting, buang ujungnya. Jamurnya gede-gede banget. Ini ujung-ujungnya sini, buang dulu ya. Ini tip cara mencuci jamur kuping ya. Biar enggak bau ya. Biar enggak ada bau-baunya. Tambahkan 1 sendok garam. 1 sendok garam ya. Kemudian kita akan rendam dengan air ya. Air panas ya. Atau air hangat juga bisa ya. Rendam dulu ya dengan air. Ini air panas ya saya pakainya. Nah, kita akan rendam dulu ya. Rendam dulu beberapa saat baru nanti kita akan cuci bersih. Rendam dulu ya. Saya akan tutup dulu. Biarkan dulu. Nah, ini dia ya jamur. Setelah kita rendam dengan air panas dan garam. Lalu kita angkat dan kita akan cuci kembali ya. Di air mengalir ya. Biar lebih bersih. Nah, ini caranya ya. Tip cara mencuci jamur kuping agar benar-benar bersih. Nah, ini ya cuciannya. Air cuciannya. Begini. Nah, kemudian kita akan mencuci jamurnya ya. Dicuci dengan air mengalir. Biar bersih. Nah, kita akan cuci satu per satu ya. Ini tadi setelah direndam dengan air panas. Kita cuci satu per satu. Sini-sininya benar-benar dicuci yang bersih. Dicuci berkali-kali ya. Sampai benar-benar bersih. Sampai benar-benar bersih banget ya. Di sini-sininya itu. Setelah bersih ya. Setelah dicuci dengan bersih. Lalu kita akan potong-potong sesuai selera ya. Kemudian kita akan potong-potong jamurnya sesuai selera masing-masing aja. Saya akan potong besar-besar ya. Sampai benar-benar bersih. Nah, ini kalau udah cuci seperti ini ya. Kalau misalkan belum mau dimasak bisa disimpan di kulkas ya. Dan dia udah siap dimasak karena udah dicuci bersih dan direndam air panas dan garam. Insya Allah itu udah gak bau lagi ya ini ya. Nah, ini jamur kupingnya ya atau heimu'ul udah siap untuk dimasak. Udah bersih ya. Terus bawang perih sudah dipotong-potong dan jahe. Sekarang kita akan masak. Pertama, panaskan minyak secukupnya. Lalu tumis jahe. Ini jahenya agak banyak ya biar lebih sedap. Karena jamur kuping atau heimu'ul itu dioseng pakai jahe itu jahenya agak banyakan biar lebih sedap. Tumis jahe hingga wangi. Nah, setelah jahenya wangi ya. Masukkan jamur atau heimu'ul. Sambahkan garam secukupnya. Jika suka, tambahkan penyedap rasa ya. Sambahkan sedikit air. Sedikit air. Sesukupnya aja ya. Lalu ditutup. Masak dulu hingga benar-benar matang. Nah, setelah dimasak ya beberapa saat. Lalu kita buka. Aduh. Jangan lupa di tes rasa ya. Ini udah mateng. Wah, wangi sekali. Wah, jahenya enak banget. Terakhir masukkan bawang perih ya. Ini masukkan. Masukkan. Lalu kita masak dulu bawang perihnya. Karena di bawang perihnya ada batang ya. Jadi, masak dulu sebentar. Jangan lupa. Jangan lupa tes rasa. Nah, ini bawang perihnya udah mateng juga ya. Yang batangnya. Ini siap diangkat. Wah, ini enak banget. Enak banget. Matikan api. Lalu kita angkat. mulai. Mereka barangnya. Ketika bawa.. Ketika bawa.. Ketika bawa. Lalu kita buka. Saat. Damping. Ketika bawa. Ketika bawa. Ketika bawa.. Fat. nah ini dia ya oseng jamur kupingnya sudah matang semoga video ini bermanfaat selamat mencoba bye bye